Teknik lain yang digunakan untuk pemancing tuna adalah dengan melempar umpan tongkol yang dikaitkan ke jirigan di atas permukaan laut. Sebagian pemancing juga menggunakan umpan ikan hidup loh untuk pemancing di tempat ini. Jirigannya udah naik turun, kayaknya udah kena ikan nih. Kayaknya ikannya gede, dia terus menarik, dari tadi disamperin mau ambil jirigannya, tapi jalan-jalan terus, nanti kita lagi kejar nih. Akhirnya jirigannya berhasil diangkat ke atas kapal. ABK KM Martabe dengan bahu-membahu menarik kenur dengan teknik handline. Kayaknya kita dapet ikan gede banget nih, dari tadi coba tarik sama 4 orang belum naik-naik. Jadi penasaran ikannya segede apa? Perburuan ikan monster kami lanjutkan. Percobaan kedua, drumnya tarik lagi. Sekarang berhasil dinaikin gak? Kalau perkiraan kita sih semuanya nih ikan di atas 50 kilo. Coba kita buktikan. Mancing dengan teknik handline membuat pemancing seolah berhadapan langsung dengan ikan. Para pemancing dari China tak mau ketinggalan merasakan sensasinya. Ada waktu untuk tarik ulur dengan ikan. Nah disinilah pemancing bekerja dan berpikir keras bagaimana memenangkan pertarungan. Terima kasih. berat, lumayan berapa kilo kira-kira? 50 kilo ke atas waaah narik lagi waaah percobaan kedua gagal lagi, ikannya narik nanti kita coba lagi di bawah lari lagi hmm, kami semua penasaran ikan monster apa sih yang bisa berenang cepat meski ditahan dengan jerigen seperti ini dibutuhkan kerjasama antara kapten kapal dan ABK saat ikan berusaha melepaskan diri seperti ini kecepatan dan posisi kapal harus dijaga tetap stabil agar jerigen tetap bisa diangkat mancing dengan menggunakan handline seperti ini sangat berbahaya maski sudah menggunakan sarung tangan kemungkinan cedera masih sangat besar terima kasih lihat drum ketiga coba kalau masih narik lagi terpaksa dilempar lagi masih ditarik bukan hal yang mudah untuk menaklukkan ikan yang kami yakini berukuran monster ini kami terus bahu-membahu untuk memenangkan pertarungan dua orang sekaligus jawaban naiknya setelah tiga jam tarik ulur dengan ikan akhirnya perjuangan kami pun membuahkan hasil ikan pun menyerah dari dalam air seekor ikan berukuran luar biasa besar mulai muncul ke permukaan ikan yang kita dapat yang tadi kita pikir tuna karena melawannya kuat banget ternyata black marlin dan gedenya luar biasa tapi sekarang kita mau rilis untuk menjaga kelesarian namun karena waktu pertarungan yang sangat lama membuat ikan ini tidak bisa bertahan hidup kami pun berusaha mengangkat ikan black marlin ke atas kapak bukanlah hal yang mudah untuk menaikan ikan seberat 300 kg lebih ini ke atas kapak usaha pertama menggunakan motor penggulung jangkar gagal budi ABK KM Martabe turun ke laut berusaha mengikat badan ikan dengan menggunakan tali sandar panjang ikan yang lebih dari 3 meter dengan lingkar badan 2 meter menyulitkan kami menaikannya ke atas kapak alk self-im lainnya ukuran ikan yang cukup besar ukuran ikan yang cukup besar menyulitkan kami yang cukup besar menunjukkan kami juga jadi menikahérkannya ke atas kapak masuk akh masuk akh Setelah satu jam, usaha kami menaikkan ikan pun berhasil.